Hai co-friends, di soal kali ini kita diminta untuk melukis sudut P yang melalui titik P dan garis sejajar AC dan garis sejajar HB. Terlebih dahulu kita akan membuatkan garis AC dan garis HB. Kemudian dapat kita tarik garis yang sejajar dengan garis AC yang melalui titik P, yaitu kita dapat misalkan adalah garis A1C1, dan garis yang sejajar HB yang melalui titik P, yaitu kita dapat misalkan adalah garis H1B1, sehingga untuk sudut P sendiri terletak pada titik P yang melewati dua garis tersebut, sehingga dapat kita buatkan bahwa sudut P itu adalah sama dengan sudut C1PB1. Sekian pembahasan soal pada sesi kali ini, sampai jumpa di soal berikutnya.